Hai Assalamualaikum Hai semua di video kali ini aku akan buat tutorial bagaimana caranya mengapa foto menjadi warna superpunk ya guys Oke kemarin aku sudah apa itu membuat tutorial bagaimana caranya membuat foto menjadi superpunk di aplikasi official ya guys tapi aku sekarang menggunakan aplikasi game Master Oke aku mau editing di aplikasi game Master seperti ini ya guys yang dan aku bagi efek seperti efek flicker ya guys Oke guys langsung saja kita masuk di tutorialnya ya guys kita buat project baru ya guys kita tekan tanda plus Oke aku pilih rasio 16 banding 9 ya guys Oke seperti biasa Oke lalu aku masukkan foto yang aku ubah warnanya menjadi warna superpunk ya guys Oke aku pakai foto foto ini ya guys Oke kita cendang Oke lalu foto ini aku tekan ya guys dan aku pilih penyesuaian Oke ini yang aku nanti ubah-ubah menjadi warna superpunk ya guys Oke aku masuk di menu pertama ya guys dan aku masuk di kecerahnya kecerahnya aku turunin menjadi 10 ya guys biar nampak kegelapan sedikit ya guys dan kontrasnya aku turunin menjadi 27 ya guys biar nampak agak cerah sedikit lagi ya guys dan saturasinya aku naikkan menjadi 50 apa itu 76 ya guys dan kita masuk di getar Oke getarnya aku naikkan lagi menjadi 100 dan 100 dan suhunya aku naikkan menjadi 51 ya guys dan hilex kita masuk di Alex ini aku aku naikkan menjadi 82 ya guys dan kita masuk di bayangan oke bayangannya aku turunin menjadi 78 ya guys dan masuk di gen gen ini aku tambahkan menjadi 7 guys atau menjadi 10 ya guys lalu kita masuk di gamma di gamma ini aku turunin menjadi 21 ya guys dan masuk di lift liftnya aku naikkan menjadi 2 ya guys biar nampak kegelapan lagi ya guys dan oke aku ubah menjadi 102 ya guys oke aku ubah menjadi 102 ya guys oke lalu kita centangkan menjadi 102 ya guys oke lalu kita centangkan kegelapan lagi ya Oke rizs oke Seperti Hai Rizzo Lalu kita tekan lapisan dan kita pilih efek aku pilih efektif flicks iqlinik rikisub Miss yang itu cini yang sepertinya yaitu iaa krikar ya guys oke kita centangkan Hisha seperti ini ya guys Oke kita cendang dan lalu kita besarin full layar ya guys dan kita ke pengaturan Oke pengaturan update update video nya aku turun menjadi 23 atau 19 ya guys dan request nya berkesni aku naikkan menjadi 42 ya guys oke seperti ini guys hasilnya guys nampaknya kecepatannya sangat ya guys dan aku turunin lagi ya guys yang uploadnya aku turun menjadi 9 ya guys dan yang bawah ini aku naikkan ya guys aku naikkan menjadi 71 oke seperti ini ya guys hasilnya Oke nampak halus ya guys Oke begitu saja ya guys tutorial dari saya ya guys semoga bermanfaat bagi kalian semuanya yang suka video tutorial saya jangan lupa like comment dan subscribe ya guys biar channel saya semoga berkembang Oke terjuvara tim wassalamualaikum hai 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 Hi Ho